Ikan gabus, ini bukan ikan gabus biasa ya sahabat Ini adalah ikan gabus jenis cana maruliodes Bener banget, ini adalah ikan cana yang berasal dari Indonesia Di Kepulauan Kalimantan dan hidup di sungai-sungai sentarum, barito, kapuas, dan lain-lain Ikan gabus cana maruliodes ini tidak kalah keren dengan ikan cana Seperti cana impor dari India, Barka, Auranti, Stewarti, dan lainnya Ikan gabus cana maru ini di Indonesia lagi hits banget Dan harganya pun mulai dari puluhan ribu hingga jutaan Yang membuat warna ikan jadi bagus biasanya dari faktor pakan dan juga perawatan Untuk warna, ikan cana maru ada tiga varian warna Yaitu yellow, orange, dan juga red Selain keindahan warna di ikan cana maru Ikan cana maru juga memiliki keindahan corak bunga pada tubuhnya Jadi tidak heran, para penghubi ikan hias saat ini Banyak yang ingin memelihara ikan cana maru Dan ikan cana maru ini juga di Indonesia sudah banyak kontesnya ya Untuk mengenal ikan cana maru lebih dalam lagi Mari kita simak video ini sampai selesai Tentang perawatan ikan cana maru Bagaimana treatmentnya supaya warna keluar Dan pola makannya bagaimana Kita langsung saja ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Manjain Mata Kali ini kita akan membahas tentang ikan cana maru yellow Ini ikan cana maru varian yellow Ukurannya sekitar 40 cm Dan ini treatmentnya biasanya dikasih makan jangkrik Pelet sama udang kering ya Kadang juga dikasih ulet hongkong Buat pengasian makan biasanya saya kasih Dua hari sekali Buat pakannya disini saya menggunakan Ulet hongkong Ulet hongkongnya dikasih makan sama Wortel ya Untuk jangkrik juga sama Jangkrik juga kita kasih makan wortel jangkriknya Karena wortel itu mengandung Karotenoid yang lumayan tinggi Yang bisa memicu untuk Memunculkan warna pada ikan ya Itu bisa dipakai buat arwana Atau juga ikan cana Untuk melatih mental sendiri Kalau udah ukuran jumbo segini Lumayan susah ya Ini gak terlalu galak Tapi gak mager sih Bagus Mungkin di lain kesempatan Bakal ada Saya kasih Kodok ya Karena katanya Kodok itu bisa melatih mental Si ikan maru Jadi gini Kodok kan dia larinya cepet banget Dan si ikan marunya itu Akan mengejar si kodok Dan jiwa predatornya itu Bangkit gitu Kalau kita cuma kasih makan Jangkrik Ulet Pelet Itu kan Ikannya sudah Lupa sama Naluri alam Jadi kita harus Sesekali kasih Kodok ya Sahabat Nah Kalau ini Saya dapat Udah Ukuran segini ya Tapi waktu Masih dapat tuh Warnanya pucat Belum kuning Dan saya treatment Dengan diet Dua hari sekali ya Kasih makannya Dua hari sekali Seperti tadi Jangkriknya kasih Wortel Ulet germanya Kasih wortel Sama pelet ya Pelet yellow Untuk mental juga Waktu pertama Kip Itu Sekitar dua minggu Dia mager Selalu di pojok Dan pasir malangnya itu Dipinggir-pinggirin Sama si ikan Treatmentnya Waktu itu Saya kasih Background Setengah Tutupin Aquariumnya Tutupin setengah Seperti treatment Ikan arwana ya Jadi tujuannya Biar si ikan marwi itu Terbiasa dengan lingkungan Kalau dia belum Mau lihat orang Dia di lingkungan Yang tertutup Tapi Lama-kelamaan Dia akan muncul Dan lampu Digelapinnya Selama Dua minggu Dan selama Dua minggu itu Alhamdulillah Ikan udah Normal Seperti ini Dan Warna Baru kita Treatment Warna Buat warna Kuning Seperti ini Saya membutuhkan Waktu kira-kira Ya Satu setengah Bulan ini Udah jadi Waktu baru datang Masih pucat Ini dapet dari Orang Karawang Buat yang Punya Kali nonton Ini ikannya Bagus Menurut saya Buat Sahabat Menurut sahabat Ini gimana Penilianya Apakah bagus Atau Biasa aja Karena pasti Punya kalian itu Lebih bagus ya Tapi disini Saya suka Warnanya Kuningnya Tapi untuk Bunga Dia masih Belum kelihatan Baru beberapa Bunganya yang ada Ini lagi Saya lagi Nerusin Progres warna Setelah warna Mungkin Kita baru Progres ke Bunga Kalau untuk Progres bunga Yang saya dapetin Dari Para suhu Sharing Sharing Belajar dari Facebook Grup Facebook Dari Youtube Itu Kita mau Treatmentnya Pakai air bening Dan pakannya Pakai Cacing Ya sahabat Katanya cacing itu Bisa Menyempurnakan Bunga Menurut kalian Bener gak sih Itu Rencananya Sebulan lagi Saya mau treatment Pakannya Pakai cacing Sama udang Aja Ini warna Udah mulai Jadi ya Tinggal Bunganya Biar Keren Untuk mental Ini juga Harus Diperbaiki Lagi Mental Kita harus Kasih kodok Dan Sering Dikasih kaca Tapi ini Untuk Kaca Belum terlalu Agresif Mental Belum terlalu Jadi Harus Di treatment Lagi Nah Disini Ada ikan Kesayangan saya Red Centarum Biar Lagi Sakit Lagi Diobatin Pakai Pomade Ini Salon Bunganya Bagus Banget Kalian Bisa Nonton Yang Red Centarum Di Video Saya Yang Sebelumnya Kalau Untuk Red Centarum Itu Saya Dapat Dari Barteran Ikan Arwana Arwana Banjarred Dan Saya Barter Sama Red Centarum Kalau Ini Saya Barter Pakai Ikan Yellow Centarum 5 Ekor Masih Baby Sekitar 15 Centimeter Saya Nambah Sedikit Uang Kalau Di Ruangan Sebelah Ada Red Sampet Besok Besok Kita Review Red Sampet Mental Bagus Cuma Warnanya Belum Muncul Masih Treatment Membahas Tentang Ganti Air Ganti Air Di Ini Saya Ganti Air Satu Minggu Sekali Biasanya Kalau Libur Saya Ganti Untuk Air Saya Gunakan Air Bening Garang Bangan Pakai Ketapang Garang Pakai Secang Pernah Tapi Pakai Secang Saya Merasa Ada Yang Berbeda Karena Secang Itu Menurut Saya Cepet Banget Keluar Merah Saya Agak Ragui Menurut Sahabat Gimana Kayu Secang Beneran Gak Sih Kalau Secepet Itu Warna Merah Muncul Ke Air Kalau Untuk Treatment Karena Red Sentarung Itu Saya Pakai Daun Ketapang Biasanya Karena Itu Lagi Sak Ini Penampakan Red Yellow Ya Penampakan Yellow Baru Yellow Dari Jarak Biasanya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton